bertemu lagi di channel necitekno dalam video kali ini saya akan membagikan cara menghapus rumus di Excel tanpa menghilangkan hasilnya oke kita langsung saja ke bagian Excel nya nah misalkan di sini saya memiliki aplikasi yang namanya aplikasi angsuan pokok pelanggan ya nah kemudian di sini ada rumus nah ini kan ada rumus ya ada rumus ini juga ada rumus nah ini semuanya menggunakan rumus nah kemudian bagaimana cara menghapus rumusnya tapi hasilnya tetap ada gitu oke kita langsung saja langkah pertama adalah menyeleksi semua bagian shell yang akan dihapus bagian rumusnya misalkan semuanya ya seperti ini kita blok semuanya kemudian klik kanan pilih copy atau salin ya pilih copy atau salin di sini salin kita klik nah setelah itu klik kanan lagi nah di sini kita pilih paste spesial ini ya paste spesial di dalam paste spesial ini ada yang namanya palwe ini yang ini ini ya paste palwe kita pilih yang palwesnya ini yang ini kita klik ya nah maka semua rumusnya akan langsung terhapus tapi hasilnya tetap ada seperti itu ini kan kita cek ya di sini tidak rumus di sini juga sama di sini juga sama ya tidak ada rumus perhatikan nah gitu nah gitu ya nah ini tidak rumus nah gitu nah jadi itu adalah cara untuk menghapus rumus-rumus tanpa menghilangkan hasilnya Oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya